Bab 11, Terpaan Badai Membuatku Kuat Tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat memilih ingin dilahirkan sebagai laki-laki atau wanita. Keturunan etnis apa? Kaya atau biasa saja? Begitu juga dengan diriku. Terlahir dari etnis Tionghoa sebagai anak kedua dari tiga bersaudara yang semuanya laki-laki. Dalam silsilah Tionghoa, tradisi dan pandangan mengatakan bahwa anak laki-laki lebih berharga dibanding anak perempuan. Karena anak laki-laki akan meneruskan marga keturunannya setelah ia nanti menikah. Hal itu menurutku diskriminasi dan menjadikan diriku seorang wanita dengan mental pria. Aku juga selalu berusaha membuktikan bahwa anak wanita pun bisa dan bahkan mampu lebih berharga dibanding pria. Trauma Yang Membekas Perjalanan Masa Kanak-kanak yang seharusnya begitu indah dikenang bagi kebanyakan orang, bagiku bertolak belakang dan menghadirkan trauma yang sulit dilupakan. Seperti biasanya, kalau ayah dan ibu sangat sibuk bekerja, aku dan kakak tinggal di rumah dengan ditemani seorang paman, saat itu berusia 30 tahun, yang merupakan sepupu jauh dari ibu. Usiaku waktu itu baru 4 tahun. Sebagai anak kecil yang lucu, manis, dan imut, tentu aku sangat disenangi orang, tak terkecuali paman. Namun pamanku ternyata berpikiran gila. Kelucuanku malah mengundang dirinya berlaku tidak senonoh terhadap keponakannya yang seharusnya dilindungi. Semula ciuman dan belayan paman kukira sebagai tanda kasih sayang, tapi lambat laun perilakunya berubah menjadi kasar dan seakan memaksa agar dapat mencium lebih jauh. Diriku yang masih lugu menjadi ketakutan dan berusaha berlari menghindari perbuatannya yang lebih jauh. Ternyata hal itu tidak mengurungkan niat paman untuk mengejar terus, berusaha memaksa menciumi wajah dan merabat tubuh kecilku yang kututupi tas. Terbayang bagaimana ekspresi paman yang saat itu tidak menyerupai paman lagi, melainkan seperti iblis yang telah dirasuki nafsu. Beruntung Tuhan masih sayang dan melindungiku. Saat aku tidak tahu lagi apa yang harusku perbuat selain ketakutan, tiba-tiba kakakku yang semula sedang bermain di luar pulang dan membantu melepaskan aku dari cengkraman paman. Walaupun aku terbebas dari perbuatan tidak senonoh, itu semua sangat membekas dan membuatku membenci paman. Namun aku tidak melaporkannya ke orangtuaku. Akibatnya, setiap kali paman datang berkunjung, aku selalu berusaha berlari sekuat tenaga agar tidak bertemu dengannya atau melihat wajahnya. Tetapi ayah yang tidak tahu penyebab aku ketakutan dan menghindari paman malah marah. Ayah menganggap aku tidak sopan terhadap tamu, bahkan sempat memukuliku. Ayah tidak tahu mengapa aku ketakutan. Tidak pernah ada yang bertanya. Hingga aku dewasa, hal itu tetap kurahasiakan. Membuatku tambah keras terhadap diri sendiri untuk tidak mudah dijadikan objek oleh pria. Singkat cerita, aku dapat melalui masa kecil dan remajaku dengan baik. Hal itu tidak menjadikanku wanita yang cengeng, malah membuatku semakin kuat. Suamiku ternyata anak mama. Setelah dewasa, aku menikah dengan sahabatku sendiri. Pernikahan seharusnya menjadi saat-saat terindah untuk menjalankan hidup berdua. Tetapi ini tidak berlaku bagiku. Ternyata apa yang kukira sudah kukenal dia dengan baik sebagai sahabat sama sekali tidak berlaku. Setelah menikah, aku malah tidak mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Apa penyebabnya? Suamiku lebih mencintai ibunya dibanding istrinya yang saat itu sedang mengandung anaknya. Pernah sekali waktu suamiku tidak pulang karena sedang bermain dengan teman-temannya. Sebagai istri, aku berusaha menegur. Tetapi ibu mertua seakan tidak suka anak kesayangannya ditegur. Bahkan ia mengetuk pintu kamarku dan menyuruh agar kami berdebat di luar. Ternyata mertuaku bukan seorang yang bijak dan menjadi penengah. Tetapi hampir mencekiku yang saat itu sedang hamil lima bulan. Aku dianggap telah berbuat tidak sopan terhadap suami. Dan suami yang tidak pulang karena bermain dengan temannya dianggap sah. Menurut mertua, suamiku punya masalah sendiri. Dan aku tidak berhak menegur baik atau buruk kelakuan anak emasnya itu. Pernah suatu ketika aku diopnam karena harus menjalani bed rest. Mertuaku malah menegur seakan-akan aku manja dan pura-pura sakit. Suamiku malah bertindak aneh dan melapor ke bagian personalia kantorku. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil oleh kepala bagian personalia. Untung beliau sangat bijaksana. Bukannya menegur karena laporan suamiku, ia malah bersimpati atas masalahku. Tibalah saatnya aku melahirkan. Namun kelakuan suamiku tetap tidak berubah. Ia tidak menemani seperti layaknya ayah yang mempunyai anak baru. Aku dibiarkan seorang diri dengan alasan, Maaf, aku tidak bisa nengok karena mami ulang tahun dan takut marah kalau aku kesini. Sebuah perkataan yang sangat menyakitkan. Sepulang dari rumah sakit setelah melahirkan, aku pergi ke rumah orangtuaku. Selayaknya orang yang baru melahirkan, aku belum tahu banyak tentang cara merawat anak. Dalam perjalanan dari rumah sakit ke rumah orangtua, aku minta tolong suamiku untuk berhenti sejenak, guna membeli susu formula anak kami. Tetapi kembali ibu mertua menjawab, Kamu kasih aja, Asi. Anehnya suamiku menurut apa kata ibunya, sehingga bayiku tidak dibelikan susu formula. Singkat cerita, aku dan bayi yang baru lahir itu hanya didrop dan ditinggal di rumah orangtuaku. Setelah itu suami beserta ayah dan ibunya pergi meninggalkan kami. Setelah hari agak siang, si bayi menangis keras karena kelaparan. Maklum, produksi asiku tidak banyak. Aku berusaha menelpon suamiku untuk minta tolong dibelikan susu formula. Tetapi lagi-lagi penolakan yang terjadi, karena dia sedang makan-makan dengan ayah dan ibunya. Di mana hati nuraninya sebagai ayah? Saat anaknya menangis kelaparan, dia malah sedang enak-enaknya makan besar. Kembali kesabaranku diuji. Akhirnya aku minta tolong kakakku untuk membelikan susu formula. Seiring berjalannya waktu, banyak benturan yang terjadi karena sikap kedua mertuaku yang selalu ikut campur permasalahan kami dan memojokanku. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengambil fasilitas cicilan rumah untuk kami sekeluarga. Jujur, itu murni atas bebanku sendiri, karena suamiku tidak membantu membayar cicilannya sedikitpun. Tetapi lagi-lagi ibu mertua bukannya mendukung, malah mencaci maki dan tidak setuju. Keputusanku membeli rumah dan pindah ke rumah sendiri ternyata tidak mengubah suami. Ibu mertua masih terus ikut campur, bahkan kami tambah sering ribut. Suami memiliki will Kehidupanku semakin berat, karena diam-diam ternyata suamiku mengisi hari-harinya dengan wanita idaman lain atau will. Setiap acara liburan keluarga kecil kami, will suamiku selalu ikut, tidak pernah lepas. Bahkan untuk acara menginap, will yang juga istri orang lain itu ikut beserta keluarganya. Begitu banyak bukti dan laporan dari orang-orang yang tidak suka melihat kelakuan suamiku yang disampaikan langsung, membuatku jengah, hingga aku memberikan pilihan. Dre, bisa tidak kamu kalau pergi kemana-mana, jangan cuma berdua. Oke, kalau kamu tidak bisa lepas dari Cik Lala, tolong bawa orang lain, supaya aku tidak mendengar omongan negatif orang-orang. Kurasa tidak ada, istri yang bahkan memberikan solusi atas perselingkuhan suaminya, seperti diriku. Ya, aku juga heran, kenapa masih mau mempertahankan dia? Mungkin karena anak kami. Bukannya bertobat, malah suamiku marah dan berkata bahwa aku tidak bisa melarangnya untuk tidak bersama dengan willnya itu. Sesabar-sabarnya aku, aku tidak tahan lagi. Saat itu juga, dengan tenang aku berkata, Oke, besok gugatan cerai aku masukin. Suami mengira itu hanya gertakan dan mengiakan. Hari Senin keesokan harinya, aku menghubungi pengacara yang kebetulan nasabah di tempatku bekerja, dan beliau telah menganggapku anaknya. Awalnya aku takut mengenai biaya pengacara yang terkenal mahal untuk mengurus perceraian. Tetapi ini tidak terjadi. Beliau bahkan tidak membebankan biaya untuk penggunaan jasa pengacara. Aku hanya membayar biaya administrasi di pengadilan dan hakim. Gugatan itu disertai bukti-bukti bahwa suamiku pernah melakukan kekerasan. Juga bukti tagihan kartu kredit serta kenyataan bahwa selama menjadi suami, ia tidak memberi nafkah untuk anak dan istrinya. Aku yang tidak pernah curiga akan tagihan seluruh kartu kreditnya menjadi terkejut. Karena selama ini suamiku telah berfoya-foya dan membeli barang-barang yang aku tahu persis tidak pernah ada di rumah ataupun dia pergunakan. Jadi untuk siapa barang-barang itu? Satu minggu setelah aku menandatangani surat kuasa kepada pengacara, datanglah surat panggilan dari pengadilan negeri kepada suamiku. Betapa terkejutnya dia begitu membaca surat panggilan pengadilan itu. Dia kira aku hanya menggertak, ternyata benar-benar kulakukan. Bukannya mencari jalan tengah dan berbicara pokok permasalahannya, suamiku malah pulang dan mengadu kepada ibunya. Dan seperti biasa, jika dia pulang ke rumah ibunya, hasil akhirnya adalah pertengkaran kami semakin hebat. Pada 25 Juli 2003, suamiku memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Ia menganggap aku sebagai istri yang berani menentangnya. Dalam pandangan mertua, aku dinilai terlalu kurang ajar dan tidak menghargai suami dengan menggugat cerai. Tidak seperti kebanyakan perpisahan yang umumnya terjadi, saat suami beres-beres dan membawa barang-barangnya, kami masih berbincang seperti biasa. Bahkan aku membantunya membereskan apa-apa yang akan dia bawa ke rumah orang tuanya. Malam itu kami tidur bertiga bersama anak kami yang biasanya tidur bersama suster. Bahkan suami memeluku, dan sambil menangis dia berkata, Yang, kenapa kamu sampai mengambil keputusan menggugat cerai aku? Tidak bisa ya diubah. Aku hanya berkata, Kamu renungkan saja, atau baru akan sidang pertama? Singkat cerita, pulanglah suamiku ke rumah orang tuanya. Ternyata ia tidak setegar apa yang kubayangkan. Beruntung aku punya banyak sahabat yang selalu mendukung dan tidak meninggalkanku. Aku tidak pernah mengeluh ataupun bercerita mengenai rumah tanggaku kepada kedua orang tuaku. Aku sempat berbincang dengan orang tua sahabatku yang menjadi pendeta. Menurut beliau, biar bagaimanapun situasinya, seorang istri tidak boleh mengajukan gugatan cerai, karena bertentangan dengan firman Tuhan. Setelah kurenungkan hasil pembicaraan itu, aku yang semula bersikuku untuk bercerai, mencoba menemui suamiku yang saat itu tinggal di rumah orang tuanya. Malam hari sekitar pukul 10, aku mendatangi rumah mertua. Aku mengetuk pintu rumah dan membunyikan bel rumahnya yang aku yakin, di sana ada orang. Tetapi tidak satu pun mau membukakan pintu, hingga nenek suamiku yang kebetulan rumahnya berseberangan dengan rumah mertua, keluar dan berteriak pada mertua untuk membukakan pintu. Akhirnya ibu mertua keluar dan membukakan pintu. Tetapi tujuanku ke sana untuk menemui suamiku, kembali dilarang oleh ibu mertua. Ia melarang suamiku untuk menemuiku. Karena kehabisan cara untuk membujuk mertua agar mengizinkan aku bertemu suami, aku berbuat nekat dengan melukai diri sendiri di depan mertua, dan berlutut memohon agar aku diizinkan bertemu suamiku. Mungkin karena tidak ingin sesuatu terjadi pada diriku, yang bisa mengundang kemarahan seluruh keluarga, ibu mertua mengizinkan aku bertemu suamiku. Tapi dengan syarat, beliau harus ikut dalam pembicaraan kami. Setiap pertanyaan yang kuajukan pada suami selalu dijawab oleh ibu mertua. Suamiku hanya diam dengan wajah sedih, tidak mampu berbuat apa-apa. Satu hal yang paling membekas dan kuingat adalah saat ku lontarkan pertanyaan. Andre, ingat tidak kamu punya anak Richard? Lagi-lagi ibu mertua menjawab, lupakan saja kalau Andre punya anak Richard. Kalaupun Andre menikah lagi, dia akan punya anak. Sungguh jawaban brilian dari seorang ibu yang pernah melahirkan anak. Aku bertanya lagi, Dre, kamu tidak mau bertanggung jawab sedikitpun sama Richard? Kembali ibu mertua menjawab, Lili kan juga punya gaji. Jangan mengharapkan gaji Andre. Kau kan tahu, Andre tidak bisa memberikan penghasilannya. Pembicaraan itu didominasi oleh ibu mertua. Aku pun pulang tanpa membawa hasil. Selain terkejut atas semua jawaban ibu mertua. Kira-kira satu minggu setelah pertemuan itu, suamiku datang mengunjungi aku dan anakku. Memohon agar aku mencabut gugatan dan berjanji dia akan berubah. Dia juga bersedia membuat surat perjanjian. Setelah berkonsultasi dengan pendeta, agar tidak menyalahi firman Tuhan, aku mengiakan apa yang menjadi keinginan suamiku. Tetapi aku tahu, perceraian pasti terjadi. Sehingga aku berkata, Baik, aku cabut gugatan cerai. Tapi kalau ternyata kamu rasa tidak berhasil, silakan kamu gugat aku, supaya kamu dan keluargamu tidak malu karena digugat cerai oleh perempuan. Akhirnya gugatan atas perceraian ku cabut. Namun apa yang dijanjikan suami tidak pernah terjadi. Dia tetap tidak berubah. Bahkan kini tidak pulang ke rumah. Suatu ketika, ibuku mengirim undangan pernikahan ke rumah mertuaku untuk suami. Dalam tradisi Tionghoa, dia tetap suamiku dan undangan pun diatasnamakan suamiku. Di sana ibuku disambut oleh kedua mertua dan suamiku. Di tengah pembicaraan, suamiku berkata pada ibuku, Mi, Andre mau balik lagi sama Lily, tapi harus ada hitam di atas putih. Belum lagi suamiku selesai berkata, ibu mertua langsung memotong pembicaraan. Dre, perjanjian apa lagi? Sudahlah, mulai sekarang kita jadi saudara saja. Tak perlu diperpanjang. Akhirnya perceraian pun terjadi, dengan putusan bahwa suamiku harus memberi nafkah bulanan sebesar 1 juta rupiah. Tapi kenyataannya tidak pernah terjadi. Aku tidak mau ribut-ribut lagi serta stres karena masalah uang yang menurutku bisa didapat dari pekerjaanku. Hingga hari ini, jangankan uang, untuk bertemu dengan anakku pun suamiku tidak mau. Menjelang anak kami masuk sekolah, karena aku tidak ingin suatu hari anakku merasa minder karena dianggap tidak punya ayah, aku mencoba membuka komunikasi yang telah terputus 2 tahun lamanya, sejak perceraian kami. Akhirnya mantan suamiku mau berbicara, dan kami sempat berlibur bareng. Tak lama berselang, anak kami masuk sekolah. Tepat pada perayaan ulang tahun anak kami, mantan suamiku undang agar mau datang ke sekolah untuk merayakan ulang tahun anak kami. Saat itu dia mau datang, tidak seperti perayaan ulang tahun ketiga sebelumnya. Terpancar wajah bahagia dari anak kami karena ayahnya hadir. Itu kebahagiaan tersendiri buatku, melihat anak kami bahagia meskipun kedua orang tuanya bercerai. Setelah acara ulang tahun berlalu, berlalu pula lah peran ayah untuk anaknya. Dan hingga berjalan hampir 8 tahun perceraian kami, dia seakan tidak peduli bahwa dia punya seorang anak. Bahkan saat ayahnya, kakek dari anak kami meninggal, dia tidak mau anak kami hadir. Terlebih saat dia melangsungkan pernikahannya yang kedua. Sama sekali, dia tidak mencoba menghadirkan anak kami. Hingga saat ini, aku hanya bisa berjuang demi anak yang Tuhan titipkan untukku. Aku jaga dan rawat. Sedikitpun aku tidak pernah melarang ataupun menyebutkan bahwa ayahnya seorang yang buruk perilakunya. Biar anak itu sendiri yang menilai baik buruknya perilaku sang ayah. Tetapi aku salut, karena saat ada yang berkata buruk soal ayahnya, anak kami justru membela ayahnya dengan berkata, Jangan bilang papi gitu dong. Papi kan sekarang lagi susah aja, makanya tidak bisa ketemu Richard. Demikianlah, hari berganti hari, dan tahun berganti tahun. Aku tidak menyesali terjadinya perceraian, karena aku tidak ingin perceraian itu menjadi penghambat buat langkahku ke depan, melainkan sebagai cermin. Learning Point Kisah Lili Sebagai orang yang teraniaya oleh suami dan mama mertuanya, Lili bisa menerima dan menjalankan hidupnya dengan baik. Bayang-bayang kepahitan masa lalu, perlahan bisa dilaluinya. Salah satu caranya adalah pindah ke kota lain sejak lima tahun silam. Di kota baru ini, Lili terus berkarya, sehingga perlahan menapak jalan yang lebih tinggi. Ia juga menjadi single parent yang mendedikasikan semua hidupnya untuk anaknya tercinta. Sebuah pelajaran menarik untuk menjadi bahan perenungan agar kita bisa memandang hidup dengan lebih bermakna. Pandangan terapis Vivi Deviani, CCH Pelecehan seksual yang pernah dialami Lili memang tidak mudah dibicarakan secara belak-belakan, terutama kepada orang tuanya. Karena kenyataannya masalah seperti ini seperti api di dalam sekam. Tidak terlihat, juga sangat sulit dibuktikan. Tapi sebenarnya ada dan terjadi. Rumitnya karena Lili masih kecil waktu mengalaminya, sehingga merasa tidak nyaman, terintimidasi, terganggu, terhina. Tapi omnya tidak merasa melakukan perbuatan itu. Luar biasanya, secara tidak sadar, Lili melakukan reframing kejadian itu untuk membuatnya tegar dan kuat. Saat masa pernikahan, campur tangan ibu mertua yang mengintervensi secara berlebihan bisa merusak kedamaian rumah tangga anaknya. Perasaan ibu mertua yang merasa kehilangan putranya setelah perkawinan dengan Lili membuatnya mencari celah kekurangan yang ada dalam diri Lili. Ditambah dengan kondisi emosional plus kedewasaan berpikir Andre yang sangat minim dan kurangnya komunikasi terbuka makin sulit bagi Lili untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Posisi Lili yang sukses menanggulangi gejolak perasaan dan ketabahan hati yang luar biasa menghadapi tantangan sebagai istri dan ibu sangat luar biasa. Jika mental Lili sedang jatuh dan merasa kesepian ingat dan berbangga hatilah pada kenyataan bahwa hasil jeripaya dan perjuangan luar biasa Lili untuk dapat menghidupi dirinya dan putranya. Saran saya untuk Lili jika saat tertentu merasa sedang galau dan patah semangat adalah sebagai berikut. Teknik pertama Self-Hypnosis Lihat satu titik Tarik nafas tiga kali dan lepaskan semua yang ada dalam pikiran. Pada tarikan nafas ketiga tahan lalu saat dihembuskan hilangkan semua gambaran yang masih tersisa dalam pikiran hilangkan dan lenyapkan semuanya lalu pejamkan mata Self-Spiritual Hypnosis Mengulangi perkataan Tuhan berkali-kali seperti menggemakannya di dalam tubuh Tunggu hingga muncul perasaan atau gambar Self-Suggestion Tuhan memperbarui hidup saya Tuhan penuh cinta khususnya kepada saya Tuhan maha pemaaf begitu juga saya Tuhan penuh rahmat Tuhan membantu saya untuk silakan gunakan kata-kata sendiri Tuhan membuat saya menerima diri apa adanya Tuhan maha penyembuh menyembuhkan sebut nama penyakitnya Tuhan membuat saya layak untuk sebutkan syarat untuk transformasi Lakukan selama 5 menit setiap hari selama seminggu Lakukan 2 kali per hari Ditingkatkan menjadi 10 menit per minggu Teknik kedua Identifikasi masalah Anda Self-Hypnosis Fokuskan apa yang ada dalam diri Anda Rasakan secara detail dan spesifik perasaan Anda Tarik nafas dalam dan rasakan yang menjadi masalah Anda Lalu hembuskan nafas Anda Sebar masalah Anda seluruhnya Keluar dari tubuh menjadi kecil-kecil dan lepaskan seluruhnya Lakukan beberapa kali sesuka Anda Tanyakan kepada sesuatu yang bijaksana Kita sebut saja Sang bijaksana ada dalam pikiran Anda Apa yang dia katakan kepada Anda mengenai hal ini Imajinasikan diri Anda seperti yang Anda inginkan Diam sejenak Lalu temukan Apa kata yang tepat atau gambar yang menyimbolkan hal ini Silahkan Anda tempelkan jempol dan jari telunjuk kedua tangan Anda Teknik ketiga Melepaskan akar masalah Langkah-langkahnya Identifikasi masalah dan dapatkan intensitasnya Karate chop Contohnya Meskipun saya sedih saya memilih untuk tetap optimis Atas alis mata Saya menghilangkan segala kesedihan dalam akar masalah terdalam dari Sebutkan masalahnya Di bawah mata Saya menghilangkan segala ketakutan dalam akar masalah terdalam dari Sebutkan masalahnya Kelingking Kelingking Saya menghilangkan kemarahan Dalam akar masalah terdalam dari Sebutkan masalahnya Alis mata Alis mata Menghilangkan emosional trauma Atas kepala Rasa bersalah dari Hati Titik-tik Saya melepaskan Titik-titik Saya belajar dari pengalaman ini dan melihat dengan cara yang berbeda Teknik keempat Releasing root cause Identifikasi masalahnya Sama dengan melepaskan akar masalah Saya menerima diri saya apa adanya Saya mencintai diri saya Saya memaafkan orang lain dengan ikhlas selamanya Saya melepaskan segala beban yang ada selamanya Saya bersyukur atas segala hal positif dan negatif yang terjadi pada saya Masukkan tombol Tuhan dalam diri saya Terima kasih